Pemirsa Polores Tanjung Jepung Parat kembali mengamankan dua tersangka dan barang bukti 3 kg narkotika jenis sapu. Selain sapu, turut diamankan pil ektasi sebanyak 4 putir atau 1,12 gram. Kedua tersangka saat ini telah mendekam di balik ceruji maupolores Tanjung Jepung Parat, guna penyelidikan lebih lanjut. Di penghujung akhir tahun 2023, Polores Tanjung Jepung Parat berhasil mengungkap kasus penyelidupan barang haram narkoba, jenis sapu. Dengan jumlah yang cukup fantastis, yakni 3 kg sapu, dari kedua tersangka yang baru turun dari pelabuhan LLASDP Kota Kuala Tunggal. Dalam konferensi pers, Kapolores Tanjung Jepung Parat AKPP Padli mengatakan, ungkap kasus ini berdasarkan laporan dari masyarakat. Berdasarkan laporan tersebut, tim satres narkoba Polores Tanjung Jepung Parat bergerak cepat, guna memastikan adanya sapu yang dipawa oleh salah satu tersangka. Bahkan saat dikeledak kedua tersangka, sempat gelagapan atau tidak mengakui satu tas yang dikembok milik siapa. Bahkan sempat adanya perlawanan dari salah satu tersangka. Pada akhirnya, dua tersangka berhasil dibekuk. Setelah dibuka, di dalam tas yang dikembok ditemukan sapu 3 kg yang dipungkus menggunakan bungkusan teh Cina dan pil ektasi sebanyak 4 putir atau 1,12 gram, serta barang bukti lainnya. Dari pengakuan tersangka, baru satu kali menjalani sebagai kurir narkoba. Bahkan kedua tersangka merupakan satu keluarga atau sepupu. Jika ditotalkan, nilai barang bukti sebesar Rp3.902.800.000 atau 15.005 jiwa terselamatkan. Tahun 2023, sekira pukul 17.35 WIB. TKP-nya di Jalan Merdeka, RT3, Kelurahan Tunggal 4, Jaman Tunggalitir, Tanjaparan. Dua bungkus plastik teh Cina berwarna merah yang berisikan kristal bening di dugaan narkotik jenis sapu dengan timbakan masing-masing bungkusan seberat 1.000 gram itu. Dengan total, kalau yang merah, dua bungkus berarti 2.000 gram atau 2 kilo. Selanjutnya, satu bungkus plastik teh Cina berwarna hijau di dalam bungkus yang sama. Yang berisikan kristal bening di dugaan narkotik jenis sapu dengan berarti bangan 1 kilo. Lebih lanjut, AKBP Padli menambahkan, kedua tersangka tersebut dijanjikan uang sebesar 20 juta rupiah per orang apabila barang haram jenis sapu tersebut sampai tujuan akhir. Bahkan komunikasi tersangka hanya sebatas telepon seluler, sehingga tidak diketahui siapa pemilik barang haram tersebut. Menurut keterangan, baru ditransfer 500 ribu rupiah dari total yang dijanjikan. Terhadap kedua tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat dan pasal 112 ayat 2. Contoh pasal 132 ayat 1, UUD RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Ketangan yang disampaikan oleh kedua tersangka pelaku, mereka dijanjikan uang tunai masing-masing 20 juta dan baru diberikan kepada mereka 500 ribu menurut keterangan sementara dari kedua tersangka pelaku. Untuk tiket pesawat dan sebagainya, itu sudah diberikan. Jadi langsung dalam bentuk tiket yang diberikan langsung kepada pelaku FB ini. Kami mengenakan ancaman pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2, Juntuh pasal 132 ayat 1, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal bidana mati.